Setelah di tengah kemarau yang mengering, angin puting beliung menerjang permukiman warga di Maros. Informasi ini membuka kilas peristiwa yang terjadi di tanah air. Video amatir merekam saat angin puting beliung menerjang rumah warga di Bantimur, Maros, Jumat, Siang. Pusaran angin kencang juga membuat para pekerja proyek kelebaran jalan berlarian menyelamatkan diri. Angin kencang berlangsung sekitar lima menit sebelum akhirnya bergerak menuju selatan dan menghilang. Dalam dua bulan, sudah dua kali angin kencang terjadi di wilayah Kalapbirang. Lima rumah yang dijadikan kontrakan di Jalan Murtado, Tugu, Utara Koja, Ludes terbakar. Api dengan cepat menjelar ke rumah lain yang saling berdempetan. Warga panik sambil berusaha memadakan api dengan alat seadanya. Seorang warga terluka bakar saat menyelamatkan diri dari dalam rumahnya yang ikut terbakar. Api padam usai 11 mobil pemadam dikerahkan. Seorang ART yang memergoki pencuri masuk rumah majikannya di Bengkali, Seriau, tewas ditikam pelaku. Satu penghuni rumah disekap, sementara satu ART lain terluka. Awalnya sang perampok diduga masih bersembunyi di dalam rumah, namun polisi tidak menemukan keberadaannya. Pelaku ditemukan. Dua jam kemudian usai identitasnya diketahui dari rekaman CCTV di lokasi kejadian.